Hai Besmarter, di video kali ini kita akan belajar tentang piramida. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana piramida Mesir yang megah ini dibangun ribuan tahun lalu? Piramida bukan hanya bangunan batu raksasa, tetapi juga makam para viraun yang dipenuhi simbol kekuasaan dan keabadian. Dan bagaimana cara orang Mesir kuno mengangkat batu seberat puluhan ton tanpa alat modern? Jadi jangan skip video ini ya. Tonton sampai selesai ya guys. Berikut ini sejarah peradaban Mesir kuno. 1. Periode awal sekitar 5.000 sampai 3.100 sebelum Masehi. Mesir kuno bermula dari peradaban kecil yang berkembang di sekitar Sungai Nil. Masyarakatnya mulai bercocok tanam, beternak, dan membentuk komunitas yang kemudian berkembang menjadi dua kerajaan utama. Mesir Hulu, di selatan, dan Mesir Hilir, di utara. Pada sekitar tahun Tigrisat Cesarus, sebelum Masehi, Raja Menes atau Narmer menyatukan kedua wilayah tersebut, membentuk dinasti pertama Mesir. 2. Periode Kerajaan Lama 266 sampai 211. Sebelum Masehi era ini disebut juga sebagai Zaman Piramida, karena banyaknya pembangunan piramida yang dilakukan oleh para Fir'aun. Piramida terbesar, yaitu Piramida Kufu, Cheops, dibangun pada masa dinasti keempat. Sistem pemerintahan berbasis monarki absolut dengan Fir'aun dianggap sebagai dewa di bumi. 3. Periode Kerajaan Tengah 2055 sampai 650 sebelum Masehi. Setelah periode ketidakstabilan, Mesir kembali bersatu di bawah dinasti ke-11. Periode ini ditandai dengan ekspansi wilayah dan kemajuan dalam sastra serta seni. Namun, pada akhir periode ini, bangsa Heksos dari Asia menyerang dan menguasai Mesir. 4. Periode Kerajaan Baru 50 sampai 1070 sebelum Masehi. Setelah mengusir Heksos, Mesir memasuki masa kejayaan. Fir'aun terkenal seperti Hatshepsut, Achenaten, Tutankhamun, dan Ramses Dubwa memerintah pada periode ini. Mesir memperluas wilayahnya hingga ke Nubia dan Timur. Banyak kuil megah seperti Karnak dan Luxor dibangun. 5. Periode Akhir dan Penaklukan Sriburus Cucula hingga 30 sebelum Masehi. Setelah periode kelemahan internal dan serangan dari bangsa asing, Mesir akhirnya dikuasai oleh Persia lalu oleh Alexander Agung pada tahun 372 sebelum Masehi. Dinasti Ptolemaik, keturunan Yunani, memerintah hingga akhirnya Romawi menaklukan Mesir pada 30 sebelum Masehi setelah kematian Cleopatra Sepeon. Piramida Mesir kuno dibangun terutama sebagai makam untuk Fir'aun yang dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Bangunan megah ini dirancang untuk melindungi jasad Fir'aun dan memastikan perjalanan roh mereka ke kehidupan setelah mati. Piramida berfungsi sebagai makam kerajaan, menyimpan jasad Fir'aun yang telah diawetkan melalui proses mumifikasi. Fir'aun diyakini akan hidup kembali di alam baka atau duat, sehingga piramida menjadi rumah abadi bagi mereka. Bukan hanya sebagai makam, piramida adalah simbol kekuasaan dan keabadian. Bentuk piramida yang menjulang ke langit melambangkan tangga menuju surga, yang membantu roh Fir'aun mencapai dewa matahari, yaitu Dewa Ra. Ukurannya yang besar menunjukkan kekuatan dan keagungan Fir'aun, serta menegaskan status ilahinya. Di dalam piramida ditemukan berbagai barang berharga seperti perhiasan, makanan, dan patung yang diyakini akan digunakan Fir'aun di kehidupan setelah mati. Beberapa piramida juga memiliki ruang rahasia dan perangkap untuk melindungi makam dari pencuri. Piramida sering terhubung dengan kuil pemakaman yang digunakan oleh para pendeta untuk melakukan upacara persembahan kepada Fir'aun yang telah meninggal. Bangunan ini juga menjadi tempat berkumpulnya rakyat untuk menghormati dan memperingati raja mereka. Piramida dirancang dengan orientasi yang sangat presisi, sejajar dengan titik mata angin dan konstelasi tertentu, seperti Sabuk Orion. Kemajuan arsitektur yang digunakan dalam pembangunan piramida menunjukkan pemahaman yang tinggi dalam matematika dan teknik sipil. Meskipun awalnya piramida dibuat untuk para Fir'aun, beberapa pejabat tinggi dan bangsawan juga membangun piramida kecil untuk makam mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Mesir beralih menggunakan lembah para raja sebagai tempat pemakaman kerajaan, menggantikan piramida besar yang lebih rentan terhadap pencurian. Bagaimana piramida dibuat? Piramida Mesir, terutama piramida Giza, dibangun dengan teknik dan tenaga kerja luar biasa. Berikut adalah tahapannya. 1. Perencanaan dan pemilihan lokasi Piramida biasanya dibangun di tepi barat Sungai Nil, karena terkait dengan konsep kehidupan setelah mati dalam kepercayaan Mesir, lokasi dipilih di atas tanah berbatu yang kuat untuk menopang berat piramida. 2. Persiapan dan penggalian Para insinyur membuat denah dan mengukur posisi matahari serta bintang untuk memastikan akurasi orientasi piramida. Mereka menggali fondasi untuk memastikan piramida berdiri kokoh. 3. Pemotongan dan pengangkutan batu Batu kapur dari tambang dekat Giza digunakan untuk bagian utama piramida. Granit dari aswan sekitar 800 km dari Giza digunakan untuk ruang dalam dan dinding utama. Batu diangkut menggunakan kapal di Sungai Nil hingga ke lokasi pembangunan. 4. Teknik pengangkatan batu Batu-batu besar ditarik menggunakan sistem jalan miring atau ram yang dibuat dari lumpur dan batu bata. Diperkirakan ada berbagai sistem ram, seperti ram lurus, ram spiral, atau kombinasi keduanya. 5. Pembangunan dan penyelesaian Batu-batu ditumpuk dari bawah ke atas dengan presisi tinggi. Lapisan luar piramida dilapisi dengan batu kapur putih yang dipoles agar bersinar di bawah matahari. Setelah selesai, jalur masuk dan ruang makam di dalam piramida dihiasi dengan hieroglif dan perlengkapan untuk kehidupan setelah mati. Piramida Giza diperkirakan dibangun dalam waktu sekitar 20 tahun dengan tenaga kerja antara 20 ribu hingga 30 ribu orang. Bukan budak seperti yang sering disalahpahami, melainkan pekerja terampil yang diberi makanan dan tempat tinggal. Sejarah dan teknik pembangunan piramida Mesir kuno menunjukkan betapa majunya peradaban ini dalam bidang arsitektur, astronomi, dan organisasi sosial. Mesir kuno tetap menjadi salah satu peradaban paling menakjubkan dalam sejarah manusia. L. Lalu ada berapa ya? Jumlah piramida? Jumlah piramida di Mesir kuno yang telah ditemukan sejauh ini adalah sekitar 111 hingga serakit yukul 8 piramida. Angka ini dapat terus bertambah seiring dengan ditemukannya situs-situs baru oleh para arkeolog. Beberapa piramida yang paling terkenal meliputi Piramida Giza atau tiga piramida besar. Satu, Piramida Khufu, Cheops, adalah piramida terbesar, dibangun sekitar 25 manit catla puluh hingga 25 na enam puluh sebelum masehi. Dua, Piramida Khafre, lebih kecil dari Khufu, tetapi tampak lebih tinggi karena dibangun di dataran lebih tinggi. Tiga, Piramida Menkaure, yang terkecil di kompleks Giza. Piramida Dahsyur, di dalam situs arkeologi ini terdapat satu, Piramida Bangkok, Bent Piramid, milik Viraun Sneferu, unik karena sudut kemiringannya berubah di tengah pembangunan. Dua, Piramida Merah, Red Piramid, juga milik Sneferu, dianggap sebagai piramida sejati pertama yang sukses. Piramida Sakara di dalam situs arkeologi ini terdapat piramida bertingkat atau step piramid. Dibangun oleh Fir'aun Joser, dirancang oleh arsitek Imhotep sekitar 4.700 tahun yang lalu, dan merupakan piramida pertama dalam sejarah Mesir. Terdapat juga makam-makam kuno, mastaba, dari para pejabat Mesir kuno, dihiasi dengan hieroglif dan rilif yang luar biasa. Selain itu, ada banyak piramida lain yang lebih kecil atau rusak yang dibangun untuk ratu dan pejabat tinggi. Beberapa piramida juga ditemukan dalam kondisi reruntuhan akibat erosi dan perampokan makam di masa lalu. Berikut adalah beberapa fakta, fakta unik tentang piramida Mesir. 1. Piramida Besar Giza pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia. Selama lebih dari 3.800 tahun, piramida Khufu, Cheops, di Giza adalah bangunan tertinggi di dunia dengan ketinggian asli 146,6 meter. Gelar ini akhirnya diambil oleh Katedral Lincoln di Inggris pada tahun 3.11 Masehi. 2. Akurasi geometris yang luar biasa. Piramida sejajar hampir sempurna dengan keempat titik mata angin utama, utara, selatan, timur, dan barat. Penyimpangannya dari utara sejatinya hanya 0,05 derajat, menunjukkan keahlian astronomi yang luar biasa dari orang Mesir kuno. 3. Piramida Dibangun oleh pekerja terampil, bukan budak. Bertentangan dengan mitos populer, piramida tidak dibangun oleh budak, tetapi oleh pekerja terampil dan insinyur Mesir. Bukti dari situs pekerja di Giza menunjukkan bahwa mereka mendapat makanan, tempat tinggal, dan bahkan perawatan medis. 4. Batu piramida beratnya hingga puluhan ton. Piramida Khufu terbuat dari sekitar 2,3 juta blok batu, dan berat setiap blok berkisar 2,5 hingga 15 ton, dengan beberapa bagian granit dari aswan berbobot lebih dari 70 ton. 5. Warna asli piramida adalah putih mengkilap. Piramida awalnya dilapisi dengan batu kapur putih yang dipoles, sehingga bersinar di bawah matahari seperti permata raksasa. Sayangnya, banyak lapisan ini telah terkikis atau digunakan kembali untuk membangun kota lain. 6. Hubungan dengan Sabuk Orion Beberapa teori menyatakan bahwa tiga piramida Giza sejajar dengan tiga bintang utama di Sabuk Orion. Ini mungkin berkaitan dengan kepercayaan Mesir kuno tentang kehidupan setelah mati dan perjalanan ke dunia para dewa. 7. Suhu di dalam piramida tetap stabil Meskipun terletak di tengah gurun panas, suhu di dalam piramida besar tetap sekitar 20 derajat Celcius, hampir seperti ruangan berpendingin alami. 8. Terdapat terowongan dan ruangan rahasia Piramida Khufu memiliki saluran udara misterius dan ruangan tersembunyi yang belum sepenuhnya dipahami. Pada tahun 2017, para ilmuwan menemukan ruang kosong besar di dalamnya menggunakan teknologi pemindaian muon. 9. Tidak terdapat hieroglif di dalam piramida besar Meskipun Firaun Mesir sering meninggalkan hieroglif di kuil dan makam lain, piramida Khufu hampir tidak memiliki hieroglif atau dekorasi di dalamnya. Ini membuatnya semakin misterius dan unik dibandingkan piramida lain. Wah, banyak sekali fakta menarik tentang piramida ini ya. Jika piramida dibangun pada saat ini, perkiraan berapa ya? Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah piramida? Menaksir biaya pembangunan piramida Agung Giza dalam nilai mata uang modern adalah tantangan kompleks karena perbedaan teknologi, metode konstruksi, dan nilai ekonomi antara masa lalu dan sekarang. Namun, beberapa upaya telah dilakukan untuk memberikan estimasi kasar. Menurut sebuah artikel, biaya yang diperlukan untuk membangun piramida Agung Giza diperkirakan mencapai 8.28 juta USD yang setara dengan sekitar 13 triliun rupiah dengan kurs saat ini, sebagai perbandingan gedung-gedung modern dengan biaya konstruksi yang sebanding. Gedung Burj Khalifa di Dubai Gedung tertinggi di dunia ini memiliki biaya konstruksi sekitar 1,5 miliar USD. The Shard, London menara ikonik di London ini, dibangun dengan biaya sekitar 1,9 miliar USD. Perlu dicatat bahwa perbandingan ini bersifat estimasi, dan tidak sepenuhnya akurat karena perbedaan dalam teknologi konstruksi, biaya tenaga kerja, dan faktor ekonomi lainnya antara zaman Mesir kuno dan era modern. Piramida Mesir terus menjadi salah satu keajaiban arsitektur paling misterius dan mengagumkan dalam sejarah manusia. Masih ada piramida lain yang terkubur di bawah pasir Mesir menunggu untuk ditemukan. Jadi, menurut kalian, apakah masih ada rahasia yang belum terungkap dari piramida? Tulis di kolom komentar kamu ya. Dan mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi sarana belajar yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih.